Esa Asef Saifuddin, anggota Basarnas, membagikan cerita saat bergabung dalam pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya RSJ-182. Ia mengungkapkan momen melekat di benaknya saat memilah temuan, yakni melihat sejumlah perhiasan yang sudah tak bertuan berhasil diangkut tim penyelamat. Pemuda asal Purwakarta itu pun terenyuh kalau mengenang kembali cerita itu. Esa melihat sejumlah perhiasan yang berhasil diangkut oleh tim penyelam, diantaranya cincin, gelang, dan kalung. Dikutip dari TribunJakarta.com, saat Esa melihat temuan itu, pikirannya seketika membayangkan korban adalah seorang ibu. Ia juga sempat terbayang bila itu menimpa ibunya sendiri. Sembari bertugas, pria 27 tahun itu menahan kesedihannya dan imajinasi sesaatnya. Walaupun memiliki sertifikat penyelam, Esa ditugaskan menjadi pemilah bagian tubuh korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air. Untuk tim penyelam berasal dari Basarnas Special Group, yang diibaratkannya seperti Kopassusnya Basarnas. Di hari-hari terakhir pencarian, Esa sempat diminta menyelam untuk mencari puing-puing pesawat di bawah laut. Ia menyelam hingga kedalaman 18 meter, menyisir setiap lokasi dengan jarak pandang sekira 2-3 meter selama kurang lebih 15 menit. Ia menceritakan suasana di dalam laut saat menyelam sudah bersih dari sebagian besar puing-puing seusai disapu oleh tim BSK. Namun ia sempat mengambil sejumlah temuan dari hasil penyelamannya itu. Selesai 13 hari berada di laut, misi pencarian pun resmi dihentikan pada Kamis 21 Januari 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!